Jangan sampai isinya nguncret, Shay Halo guys, kita udah sampai Queenstown nih Dan kita sekarang mau makan Dan disini ada tempat burger yang paling enak seluruh New Zealand Namanya Fruit Burger Jadi kalau kalian ke Queenstown, kalian harus ke tempat ini Karena ini burgernya enak banget Habis itu keadaan disini Queenstown, biasanya kan kita Suka pergi ke Queenstown, tapi Queenstown kali ini agak sepi Karena pandemik Guys, ini ada badai Banginnya keceng banget guys Lihat gitu pohonnya tuh Pohonnya sampai kayak gitu Lepas ya Banginnya ini Terima kasih spinetan Kali ini dalam acara jalan-jalan pakai kerepen di Queenstown. Kali ini kita mau review burger. Ini burger yang paling enak seluruh New Zealand. Biasanya kalau hari-hari biasa, nggak ada pandemik ya. Ini bener-bener rame banget. Sampai ngantri. Banyak banget yang ngantri. Sampai bisa satu jam untuk dapetin satu burger kayak gini guys. Ini namanya burger. Oke. Selamat makan. Doa dulu ya anak-anak. Terima kasih Tuhan. Gimana Josla? Ini panas. Dia rotinya tuh enak banget, empuk. Dan juga lemnya tuh fresh. Roti-nya gimana Josla? Sangat segar. Sangat segar ya. Disini ada sliced onion. Dan dia pakai aioli sauce di dalamnya guys. Jadi kan aku kerja di restoran burger juga. Aku kan kerjanya di Cars Junior. Dan ini bener-bener quality banget. Kalau Cars Junior kan dia kayak franchise kayak gitu guys. Jadi ya tau lah dagingnya juga beda gitu. Jadi kalau yang ini bener-bener kayak homemade kayak gitu guys. Sausnya juga beda. Jadi di burger-nya itu dia ada lettuce, tomato, onion, sama sausnya saus aioli sauce. Untuk yang lem. Aku punya burger tauhu pakai saus sate. Tapi ini bule banget rasanya. Nggak ada rasa Asia-Asianya. Tahunya kayak gimana Josla. Tahunya enggak halus kayak Indo punya ya. Tahunya tuh kayak begini loh. Tuh tahunya tuh kayak gini guys. Enggak yang kayak di Indo halus gitu. Enak banget guys. Ini fresh. Semuanya fresh. Semuanya fresh. Dan tadi pas ini masih hangat kan kita kan jalan tadi. Aku udah makanin. Dan itu rasa banget. Kalau kentang gorengnya tuh fresh gitu. Enak banget guys. Tisku. Tisku. Kalau burger yang kita jual. Sate saucenya itu Indo banget ya. Kalau ini nggak bule ya. Wow. Nggak Indo sauce persen lah. Kita punya tuh kayak. Tapi kayak 85% lah Indo ya. Kalau ini kayak 100% bule gitu saus satenya. Jadi kalau orang Indo makan ini. Itu mereka nggak bakal bilang saus sate. Oke. Saus kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Jadi kemarin waktu itu aku yang sama mama kamu. Waktu summer aku makan fishnya. Itu pas kita. Dia udah bikin. Kita langsung makan. Itu fishnya lebih enak daripada yang sekarang. Jadi jasa makan fish. Jadi jasa makan fish. Jadi kalau kalian mau makan. Ini kita jalan tadi guys. Jalan dan angin-angin. Jadi burgernya tuh agak. Agak sedikit dingin udah gitu. Tapi masih enak gitu loh. Apalagi yang Beef Alley punya. Itu yang apa tadi namanya. Kita dapet tadi. Namanya Prime. The Big Stuff. Itu enak banget. Dia ada kayak saus release. Saus release kayak gitu. Aduh yang ini. Yang ini pun ngilir yo. Apa-apa jam aja ya. Dapet rasa-rasanya dari mulut papa ya. Ini kita kayak lagi gempa ya. Iya soalnya anginnya kenceng banget guys. Kayak oh mungkin kayak rasanya tuh kayak lagi di kapal yang di laut berombak gitu loh. Nah kurang lebih kayak gitu guys. Ini kayak kita lagi goyang sana goyang sini kayak gitu. Ini ada spesokan air. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah hancur semua ya. Sudah jadi air ya. Masih di rinse kayaknya ya. Iya ini kayaknya masih di rinse dulu. Habis itu baru dimasukin biru-biru itu ya. Hai guys itu dia video di hari kedua kita. Di jalan-jalan di New Zealand pake camper van. Dan sekarang kita masih di Queenstown. Kita mau jalan ke Tienau. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Di like. Taruh komennya juga. Ini sangat bimbing. Gak tau nih suaranya kayak gimana ya. Sorry ya kalau suaranya gak jadi jelas. Oke guys. See you. Bye-bye. Kita gak tau ada dimana. Kita gak tau ada dimana. Nanti besok pagi kejutan lagi. Soalnya gelap banget. Gelap gurita. Gak ada apa-apa guys. Ini guys tempat kedua kita masih camping.